Penyelidikan menghilangnya seorang narapidana dari rutan Iderayuk, Aceh Timur terus berlanjut. Petugas telah memeriksa beberapa saksi, termasuk sipir yang bertugas di hari kejadian. Pencarian pun makin intensif, polisi perkirakan narapidana bernama Iqbal ini masih berada di Provinsi Aceh. Tindakan kores melakukan penyelidikan. Ini mengungkap ini ada rekesa atau tidak. Yang kedua, tindakan kami adalah membantu menangkap Iqbal ini sendiri. Membantu lapas. Seperti kasus-kasus sebelumnya kan ada juga kasus tahanan lapas yang lari. Muhammad Iqbal dibawa keluar dari rumah tahanan oleh dua orang tak dikenal Sabtu 7 Januari kemarin. Iqbal adalah narapidana kasus narkoba yang difonis 16 tahun penjara. Berpakaian loreng, kedua orang yang membawanya datang dengan dali akan mengantar makanan. Setelah sipir membuka pintu, Iqbal justru ditarik ke dalam minibus yang terparkir di depan rutan. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.